Intro Mitsubishi Motor Corporation akhirnya secara resmi membuka seluruh selubung SUV terbarunya. Mitsubishi X-Force resmi meluncur di ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show 2023. Intro Dengan tergeline Infinity X-Sightman SUV kompak ini diluncurkan Mitsubishi untuk menjawab pasar ASEAN termasuk Indonesia. Jangan berlama-lama lagi, Anda pasti sangat penasaran bagaimana desain serta spesifikasi dari The New SUV X-Force Mitsubishi ini. Simak ulasannya dari kami. Intro Halo semuanya, selamat datang di channel O'Blitz. Mitsubishi X-Force ini merupakan mobil penumpang dengan model kompak SUV 5-seater yang dikembangkan dengan fokus khusus untuk digunakan di wilayah ASEAN. Mengusung karakter stylish dan robust, Mitsubishi X-Force memiliki desain SUV autentic yang berdasarkan pada konsep best sweet body for an exciting life. Intro Selain bodi kompak, Mitsubishi X-Force juga menawarkan handling yang sangat baik. Kenyamanan serta utilitas fitur seperti interior luas dan berbagai ruang penyimpanan. Intro Ciri khas exterior X-Force punya konsep silky dan solid. Dengan identitas desain New Generation Dynamic Shield Futuristic T-Shape Headlight, Stylish Rear Combination Lights. Dipadukan dengan velek 18 inci menghasilkan profil kuat dari sebuah autentic SUV, serta band berprofil 225x50R18. Intro Kemudian eksterior Mitsubishi X-Force sudah memiliki hands-free power lift gate, memberikan kemudahan dan kepraktisan membuka pintu bagasi dengan sensor kaki. Kelebihan lain ground clearance sangat tinggi yaitu 222mm, sehingga membuat bodi bawah mobil tidak mudah bersinggungan dengan jalan ketika melewati medan bergelombang. Dengan harga Mitsubishi X-Force Ultimate 2023 yang tembus 412,9 juta rupiah OTR Jakarta. Bagaimana spesifikasi interiornya? Mobil SUV ini diklaim memiliki ruang kabin yang lega untuk pengemudi dan penumpang. Pabrikan tiga berlian mengklaim bahwa shoulder room, leg room, dan hip room produknya yang terluas di kelasnya. Tidak ketinggalan untuk menambah kenyamanan, Mitsubishi X-Force sudah mengadopsi dual zone auto climate control dengan teknologi penesonik. Sistem audio mobil SUV ini juga sangat istimewa. X-Force mendapat dynamic sound di Yamaha Premium, sebuah sistem audio yang dikembangkan atas kolaborasi semangat dan teknologi Mitsubishi motor dengan Yamaha. Hanya saja bicara kekurangan Mitsubishi X-Force tidak memiliki sunroof. Padahal kompetitor seperti Honda HR-V, Toyota Yaris Cross, dan Hyundai Creta sudah dilengkapi fitur atap kaca tersebut. Bagaimana performa mesin Mitsubishi X-Force 2023 ini? Jantung mekanisnya menggunakan basis serupa Mitsubishi X-Pander. Hanya saja ada perbedaan di pengaturan yang lebih tinggi untuk torsi. Di atas kertas pakai mesin 1499 CC DOHC 16 valve. Empat silinder yang bisa mengeluarkan tenaga 103 horsepower pada 6000 RPM, serta torsi puncak 141 Nm pada putaran mesin 4000 RPM. Kemudian performa itu disalurkan menggunakan transmisi CVT ke sistem penggerak dua roda depan atau FWD. Ada pula empat mode berkendara di X-Force. Normal, wet, gravel, dan mood yang dapat dipilih tergantung pada kondisi jalan, dan diintegrasikan active via kontrol. Alhasil roda depan kiri dan roda kanan bisa menyesuaikan bersama dengan kontrol traksi terkait tire skidding, kontrol mesin, dan kontrol power steering. Berbicara fitur keselamatan harga Mitsubishi X-Force Ultimate yang mencapai 412,9 juta rupiah. Sudah dikompensasi kehadiran Advanced Driver Assistance System atau ADAS. Hanya saja untuk saat ini fiturnya belum terlalu lengkap, cuma ada Active Stability Control, Blind Spot Warning, dan Rear Cross Traffic Alert. Dengan spesifikasi tersebut, wajarkah kalau Mitsubishi X-Force Ultimate dijual 412,9 juta rupiah OTR Jakarta? Kalau menurut Anda kemahalan, pabrikan 3 berlian memiliki varian X-Seed yang banderolnya lebih murah. Berikut daftar harganya. Jadi bagaimana? Apakah Anda sudah melakukan SPK terhadap the new SUV dari Mitsubishi ini? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.